Intro Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Intro Netizen pemerhati jagad alumsista brand Mungkin masih ingat dengan rampur lapis baja Sprut SDM-1 yang pernah disebut ditawarkan Rusia kepada Indonesia Begitu pula diminati oleh Indonesia Nah usut punya usut Kini baru ada kabar anyar Kabar baru tentang status rampur amphibia tersebut Bahwa tank dengan meriam berkaliber 125mm Ini cukup-cukup sangat besar Bakal digunakan oleh pasukan lintas udara Angkatan Darat Rusia Atau Russian Airborne Force VDV Pada tahun 2023 Nah usut punya usut Mengutip dari kantor berita Rusia Pihak Kementerian Pertahanan Rusia Mengharapkan finalisasi pengujian pada Sprut SDM-1 Dapat tuntas pada akhir tahun 2022 Dan produksi massal dapat dilakukan satu tahun berikutnya Lebih dekat dengan tank Sprut SDM-1 dalam terminologi militer Rusia Rampur ini masuk kategori amphibious light tank Bahkan brand usut punya usut Rusia menugaskan Sprut SDM-1 sebagai Airborne Light Tank Alias kendaraan tempur untuk mendukung operasi pasukan linup Bagi Angkatan Darat Rusia Tank Sprut SDM-1 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya Yakni Sprut SD Beberapa elemen pengemudi di Rampur ini Mengadopsi yang ada di MBT Atau Main Battle Tank T90MS brand Jadi tank ini adalah tank golongan Ataupun varian paling baru Yang ditawarkan Rusia kepada Indonesia Tentunya sungguh-sungguh membanggakan Tidak banyak bacot ditawarkan Baik juga kan Rusia brand kepada Indonesia Nah ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan Tapi sebelum lanjut Agar kita tidak genung brand Siapkan topi dan kita putarin drone-nya Nah tank Sprut SDM-1 pertama kali dirilis pada tahun 2016 silam 6 unit pesanan pertama untuk angkapan darat Rusia telah dikirimkan pada tahun 2012 Dari sisi histori Pasca Rusia memensiunkan tank amphibie PT-76 pada tahun 2015 Praktis saat ini belum ada yang definip menggantikan peran tank ringan amphibie di level PT-76 Beberapa pihak menyebut Tank terbaru Sprut SDM-1 dengan kemampuan amphibie plus dibekali meriam 125mm Adalah pilihan yang ideal sebagai penerus PT-76 Jenis meriamnya adalah Smartboard alias laras halus dan tekanan penembak rendah Ideal guna mendapati posisi sebagai senjata dukungan jarak dekat bagi pergerakan para jurid infanteri Nah bagaimana menurutmu terkait Rusia menawarkan tank terbaru kepada Indonesia Silahkan ada baca di kolom komentar Nah usut punya usut Seperti halnya tank BMP-3F Bobot Sprut SDM-1 adalah kisaran kurang lebih 18 ton Wow, gue sungguh berat juga Selain meriam 125mm Senjata pada laras ada SMB atau senapan mesin berat berkaliber 12,7mm Dan senapan mesin waksial berkaliber 7,62mm Beberapa literasi menyebut perlindungan tank ini Terbilang pas-pasan di mana lapisan bajanya hanya sanggup menahan terjangan proyektil berkaliber 7,62mm Dan pecahan peluru infanteri Kencata pamungkasnya adalah meriam A75M berkaliber 125mm brand Dengan bekal 40 amunisi dalam kubah Jadi misalkan kamu berbaris di ujung tank ini Ada 40 kawanmu bisa disot menggunakan tank ini sebanyak 40 kali Bercanda Segala jenis amunisi standar di kaliber 125mm Dapat dilepaskan dari Sprut SDM-1 Jarak tembak efektif tank ini yakni direntang 2-5km Tentang kapasitas amphibie Sprut SDM-1 disokong 2 weatherjet Menjadikan rampur ini Sanggup melaju di air dengan kecepatan 7km per jam Dan tank ini dapat melaju dengan gelombang CT-3 Seperti halnya tank BMP-3F Sprut SDM-1 digadang-gadang Sanggup melakukan penembakan saat melaju di air brand Ada nama Indonesia yang pernah dikaitkan dengan rampur ini Bermula dari pernyataan Peter Tykov Direktur Eksekutif yang dirilis kantor berita tas pada tahun 2018 silam Kederaan lapis baja kami ternyata sangat sukses Resobon Export akan menyelesaikan kontrak dengan orang Indonesia dalam waktu dekat Jadi pernyataannya sebelumnya seperti itu Yang ngomong orang perusahaan dari Resobon Export Bukan Mimin Jadi Mimin hanya menyampaikan Agar kalian gak gagal paham Layaknya rudal dong Bercanda Hal itu disampaikan Tykov yang juga menyebut Beberapa negara Asia Tenggara Menyatakan tertarik dengan Tank Sprut SDM-1 Nah usut punya usut brand Selain Rusia Sebenarnya Paman Biden atau Amerika Serikat juga pernah mengembangkan tank sejenis ini Yang bisa diterbangkan dengan pesawat maupun helikopter yang bernama M551 Seriat Namun kendaraan yang bisa terbang dengan parasit itu pun punya kelemahan Bajanya terlalu tipis sehingga rentan terhadap granat atau ranjau Berbeda halnya dengan milik Amerika Serikat Rusia mengklaim Seput SDM-1 sudah di ujb coba di laut Rusia Tengah dan subtropis dengan suhu hingga 40 derajat Celcius Rekaman yang dirilis oleh perusahaan industri Crosstek Memperlihatkan bagaimana Tank Seput SDM-1 Menggelegar Menembakkan pelurunya Saat berada di air Kendaraan tempur dengan bobot kurang lebih 18 ton tersebut Diklaim telah lulus tes berenang di laut hitam brand Nah tak hanya itu saja brand Dari manajemen Crosstek Rusia Tank Seput SDM-1 ini Juga telah lulus uji coba di minus derajat 40 derajat Celcius Sudah kalian bayangkan Jadi iklim tropis maupun di youtube Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar Rusia tawarkan tank Seput SDM-1 kepada Indonesia Yang diklaim lebih canggih dari milik Amerika Serikat Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini Silahkan adu baju di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.